Seperti Indonesia kalau misalkan tidak ada Papua Aktivis kemanusiaan memang selalu ataupun terus menggencarkan dengan pendekatan dialog untuk menyelesaikan isu di Papua Penegakan hukum tentu tetap dijalankan dengan prosedur yang terukur Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan kali ini bertemu kembali bersama saya Agus Mauluddin Peneliti di CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Pada kesempatan kali ini Ini merupakan program baru Yaitu Podcast Ngabuburit CIC Oficial Yang sebelumnya saya dan beberapa rekan di CIC juga menyajikan berupa ngobrol-ngobrol ataupun bincang-bincang melalui channel Youtube ini Namun sifatnya lebih kepada Apa namanya Lebih kepada pembahasan yang non-podcast lah demikian Nah melalui suara ini Merupakan langkah Dari suatu program menyampaikan materi sosiologi Yang difokuskan di bulan Ramadan kali ini Yaitu Mengenai Apa namanya Bahasan-bahasan sambil menunggu sahabat CIC berbuka puasa Nah topik yang akan diperbincangkan pada sore kali ini Yaitu isu yang cukup menarik dan debatable tentunya Dan isu ini sudah lama juga diperbincangkan baik itu di ruang akademik maupun di ruang non-akademik Artinya bisa di warung kopi ataupun di tempat-tempat diskusi lainnya Di sini saya akan coba memberikan beberapa rekomendasi ya sebetulnya Kontroversi yang terjadi terkait dengan isu Papua Ini memang berangkat dari beberapa pengalaman pribadi Yang sempat melakukan observasi di pegunungan tengah Papua Dari mulai Wamena sampai ke Lanijaya Gunungan Papua Ini memang secara letak geografis memang betul Seperti pemberitaan media Yang mana di dataran tinggi ini Kontur tanah berbukit-bukit Dan memang perlu adaptasi untuk hal itu Begitu juga dengan cuaca dan sebagainya Nah yang akan saya, poin yang akan saya bahas adalah Kontroversi ketika Banyak kasus yang terjadi Terlebih yang terakhir terbunuhnya Kabinda Papua Pala bin daerah Papua Yang kemudian memunculkan Apa namanya Katakan terminologi baru bahwa Kelompok yang biasa dinamakan Organisasi Papua Merdeka OPM Ataupun Kelompok Kriminal Bersenjata Ataupun juga Apa itu Organisasi yang ingin memisahkan Dengan NKRI dan sebagainya Yang terakhir Yang vokal adalah Badan Intelijen Negara Menyebut mereka itu Sebagai teroris Ataupun Kelompok Separatis Kelompok Bersenjata Dan Cap teroris Yang akhir-akhir ini Kontroversi ini Artinya kontroversi Ini memang perlu dilihat secara Cukup jernih Nah Pertama Lipi Dan Aktivis-aktivis kemanusiaan Memberikan rekomendasi Terkait dengan Isu Ataupun Kasus Yang marah ini Itu dengan Dialog Dibukanya dialog Berbeda Di kalangan Ataupun Di kelompok Eksekutif Sendiri Pemerintah Yang Lebih Mengedepankan Pendekatan Keamanan Dalam hal ini Adalah militer Begitu juga Didukung Dengan Kelompok Ataupun Aktor Legislatif Menyarankan Untuk Terus Mengejar Para Kelompok Separatis ini Sampai Ke akar-akarnya Dan Banyak Lagi Pandangan-pandangan Terbiabinnya Itu sendiri Untuk Sampai dengan Mengecap Sebagai Separatis Dan sebagainya Nah Bagaimana Sebetulnya Kami Berposisi Apakah memang Perlu adanya Dialog Lagi Ataupun Yang memang Ini ide-ide yang Cukup Lama Juga Didengungkan Dan Begitu juga Dari Aktor Pemerintah Juga Dengan Pendekatan Militer Sudah lama Juga Nah Rekomendasi Kami Adalah Terkait dengan Kasus yang Santer Khususnya Penembakan Kabinda Dan juga Warga Masyarakat Di Papua Para pelakunya Karena memang Saya kira Institusi intelijen Kita cukup Kuat Aktif Dalam Mematakan Jaringan-jaringan Mana saja Yang terlibat Ya artinya Penegakan Hukum Tentu Tetap Dijalankan Dengan Prosedur Yang Terukur Misalkan Ada Masukan Perlu Diterjunkan Apa Namanya Pasukan Elit TNI Ya katakan Ada ya Kabar Menyebutkan Pasukan UNIF 315 Garuda Ini merupakan Pasukan Elit Yang Biasa Di medan Operasi Baik itu Yang di Aceh Katakan Ataupun Operasi Lainnya Yang memang Memiliki skill Khusus Saya kira Untuk Mengejar Dan Menegakkan Hukum Yang Kelompok Bertanggung Jawab Terhadap Kasus-kasus Penembakan Itu Ini perlu Memang Untuk Dikerahkan Itu yang Yang pertama Nah yang Kedua Walaupun Pasukan secara Khusus ini Diterjunkan Tentu Jangan sampai Juga Menciptakan Kegaduhan Dan Membuat Suasana Tidak Kondusif Ataupun Menimbulkan Riot Begitu Gangguan Keamanan Yang Diluar Apa namanya Diluar dari Kebiasaan Masyarakat Beraktifitas Dan sebagainya Kedua Memang Dialog ini Memang Perlu Untuk Diluar Penegakan Hukum Tadi Artinya Yang Berkasus Itu Berkasus Dalam arti Yang melakukan Penemakan Dan sebagainya Itu Perlu Memang Secara Ini Dikejar Begitu Dan Dan Ditangkap Dengan Tentu Dengan Skill Apa namanya TNI Yang khusus Bukan Hanya Sebatas Kuantitas Ditambah Pasukan Dan sebagainya Hemat kami Bukan demikian Karena Cukup Banyak Juga Pengamat Yang mengatakan Bukan Apa namanya Bukan Tentara Ataupun TNI Digerda Terdepannya Difasilitasi Dengan Katakan Senjata Yang bersifat Seperti Snaver Dan sebagainya Itu teknis Di militer Tapi Malah Ditambah Pasukan Dengan Kualitas Yang Bukan Merendahkan Seperti Apa Yang Memang Tidak Tidak Khusus Bukan Bukan Yang Spesial Pasukan Elite Jadi Lebih Baik Dilihat Secara Kualitas Dan Ini Bisa Jadi Solusi Untuk Merendam Kegaduhan Ataupun Konflik Yang Bisa Berkepanjangan Konflik Dalam Arti Perang Dan Sebagainya Begitu Hal Yang Tidak Diinginkan Kita Bersama Artinya Pendekatan Secara Pendegakan Hukum Pertama Dimungkinkan Dan Yang kedua Tetap Dialog Ini Tentu Kepada Misalkan Kelompok Kelompok Separatis Tadi Ataupun Kelompok Bersenjata Tadi Saya Menggunakan Separatis Karena Apa Namanya Menggunakan Narasi Yang cukup Santar Juga Itu Bisa Digunakan Dialog Karena Ada Informasi Juga Banyak Di Pemberitaan Media Mainstream Pun Ada Katakan Yang Diafiliasikan Sebagai Misalkan Gubernur Untuk Tentara Yang OPM Itu Wilayah Tertentu Dan Mengakui Tanah Petik Bertobat Dan Mengakui NKRI Dan Sebagainya Ini Merupakan Salah Satu Konkret Dari Dialog Jadi Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Laber Apa Namanya Dengan Tulus Merangkul Kembali Dialog Ini Penting Begitu Karena Indonesia Tidak 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 Kalau Misalkan Tidak Ada Papua Sebagai Suatu Hal Yang Penting Yang Menjadi Perekat Berbeda Kemajemukan Baik Itu Agama Ataupun Keyakinan Dan Sebagainya Yang Menjadikan Indonesia Menjadi Satu Nah Itu Hal-hal Yang Penting Yang Bisa Di Obrolkan Dalam Perbincangan Podcast Ini Ya Namanya Juga Konten Yang Seperti Sudah Disebutkan Sebelum-sebelumnya Bahasanya Tentu Ngulor Ngidul Tapi Akan Saya Coba Konkritkan Di Penghujung Podcast Ini Yaitu Dua Pendekatan Yang Memang Ramai Diperbincangkan Saya Ulangi Lagi Lipi Dengan Aktivis Kemanusiaan Memang Selalu Ataupun Terus Menggencarkan Dengan Pendekatan Dialog Untuk Menyelesaikan Isu Di Papua Begitu Juga Pemerintah Di Sisi Yang Lainnya Dan Didukung Oleh Legislatif Pun Lebih Kepada Pendekatan Keamanan Dalam Hal Ini Mengerahkan Pasukan Militer Dan Sebagainya Kami 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 Menengahi Bahwa Sebetulnya Kedua Pendekatan Ini Bisa Digunakan Tapi Secara Terukur Tadi Saya Sebutkan Pertama Untuk Kasus Penembakan Khususnya Yang Kabinda Daerah Papua Dan Warga Masyarakat Tentunya Yang Menjadi Korban Dari Kerasan Bersenjata Itu Memang Harus Dikejar Tentu Dengan Menggunakan Pasukan Khusus Pasukan Elit Yang Berbicaranya Bukan Kuantitas Banyak Pasukan Hingga Menyebabkan Kericuhan Krayat Tapi Secara Kualitas Artinya Misalkan Pasukan Yonif 315 Garuda Itu Karena Memang Dilengkapi Dengan Kemampuan Yang Khususus Baik Itu Jarak Dekat Ataupun Jarak Dekat Artinya Tanpa Senjata Dan Juga Jarak Jauh Dan Difasilitasi Dengan Persenjataan Yang Canggih Misalkan Seperti Senjata Sniper Dan Sebagainya Itu Juga Didukung Oleh Ahli Di Bidang Keamanan Menyebutkan Demikian Yang Digarda Terdepan Itu Harus Pasukan Khususus Dan Fasilitas Senjata Yang Mumpuni Dan Tentu Difasilitasi Dengan Kondisi Yang Mampu Beradaptasi Secara Cepat Like Itu Lingkungan Ataupun Geografis Dan Sebagainya Nah Yang Kedua Tentu Pendekatan Dialog Sangat Penting Ketika Misalkan Ada Kasus Terakhir Juga Tentara Yang Mengatasnamakan Tentara Pembebasan Papua Merdeka Dan Sebagainya Menyerahkan Kembali Dirinya Kepada NKRI Negara Indonesia Harus Menyambut Dengan Baik Ini Merupakan Bentuk Dari Berhasilannya Dialog Dan Sebagainya Ini Harus Perlu Disambut Juga Agar Terus Bahwa Warga Papua Yang Yang Masih Misalnya Ingin Ada Keinginan Untuk Memisahkan Diri Dan Sebagainya Ini Harus Bisa Dirangkul Untuk Bisa Kembali Dengan Cara Dialog Tadi Ini Harus Dibedakan Juga Dengan Penegakan Hukum Yang Tadi Penegakan Hukum Atas Dengan Pembunuhan Dan Sebagainya Harus Harus Dibedakan Dengan Cara Cara Yang Terukur Saya Ulang Lagi Misalkan Dengan Tetara Yang Khusus Bukan Kuantitas Banyaknya Pasukan Dikirim Tapi Kualitasnya Oke Terima Kasih Semoga Ada Manfaatnya Dari Perbincangan Di Sore Hari Ini Bagi Teman Sahabat CAC Yang Menjalankan Ibadah Puasa Semoga Ibadah Puasanya Dilancarkan Dan Begitu Juga Dengan Rangkaian Ritual Ibadah Dan Lainnya Bagi Teman Teman Yang Tidak Menjalankan Kita Memang Saling Menghargai Satu Sama Lainnya Inilah Menjadi Ciri Khas Dari Indonesia Berbeda Tapi Memiliki Satu Tujuan Indonesia Maju Dan Indonesia Emas Dan Sebagainya Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Di Kegiatan Atau Program Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Outro